Dipersembahkan oleh Jadi setiap kita menambang timah Secara tidak langsung Itu dia terambil oleh mineral-mineral ikutannya Ada kurang lebih 13 mineral ikutan Tapi 7 diantaranya itu sangat berharga sekali Dan salah satunya itu adalah Torium Selama ini dimanfaatkan Pak yang ikutan itu? Atau nggak tahu dibawa kemana? Yang pasti Pak Saya sejak jadi gubernur Itu melarang Untuk pengiriman jenis apapun Yang sifatnya mineral ikutan Yang sudah-sudah ya biarlah mereka Apa namanya Berlalu Tetapi sejak saya menjadi gubernur Saya tidak mau barang itu Di ekspor baik antar pulau Karena ternyata Yang sering dikumpul Dikirimkan itu Masih banyak Mineral-mineral yang nilainya Sebetulnya kalau kita gali ini Sangat luar biasa Jadi salah satu mineralnya itu Orang mengirimnya ini Dengan alasan mengirim zirkon Padahal zirkon yang dikirimnya itu Setelah dicek Baru mengandung 35% zirkon Artinya 65% Masih mineral ikutan lainnya Dan di dalamnya itu ada munaseed Nah munaseednya inilah Yang kalau dipecahkan Dia akan Ada thorium Di samping thorium Dia ada lagi yang lain-lainnya Termasuk disitu ada Lantanum Dan ada Magnet super Magnet super ini untuk Bateri Nah Bapak bisa bayangkan Thorium itu Pak Ini luar biasa Apa manfaatnya thorium ini? Thorium ini ada semacam Energi Dia Bisa dikatakan Sama seperti nuklir Pak Nuklir Tetapi dia ini aman Lebih aman Jadi dia memiliki Panas Tapi Ini Sepengotoran saya ya Pak ya Daya ledaknya itu Nggak Boom gitu Nggak Tetapi dia sangat aman Ngambil simpelnya saja Biar orang jangan nanti Gara-gara bicara thorium Orang takut Nuklir Ya nuklir Ini sangat beda Sangat beda Thorium ini dulu Kalau misalnya Bapak dulu Pernah pakai Masih pakai zaman Lampu Strongking Iya Yang kita pompa 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 Petromax itu pompa Saya dari Petromax pompa Iya Ada kaosnya Iya Itulah thorium Kaos kempes begitu Dia mengembang Putih dia Itulah thorium Thorium Itulah thorium Jadi Simpelnya Thorium ini adalah Energi Jadi Bapak bisa bayangkan Kalau misalnya Suatu saat Thorium ini bisa kita manfaatkan Pembangunannya PLTT Pembangkit listrik Tenaga thorium Wah ini masyarakat Akan sedang terasa Oh jadi energi ini Untuk pembangkit listrik Listrik Pembangkit listrik Tenaga thorium PLTT Betul Dia tergolong Energi Energi fosil Energi terbarukan 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 Oh ini maju dong Maju Ini dahsyat pak Sangat dahsyat Dan alhamdulillah Kemarin kami sudah MOU dengan TORCON 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 ini adalah Suatu perusahaan Amerika Yang sudah direkomendasikan Oleh kementerian Menko Maritim dan Investasi Dan mereka MOU ke kita Mereka kesini Dalam rangka Menjajaki Sekiranya Bangka Belitung ini Bisa dijadikan sebagai Jadi yang dijajaki Adalah depositnya Cukup apa tidak Bukan deposit Sudah langsung Mau membangun PLTT nya pak Sudah yakin Sudah yakin Disini banyak Jadi TORCON ini Ketika batangan tima Diekspor TORCON masih ada Ada di bumi Masih dari tanah Masih di bumi Masih di tanah Begitu dia diangkat Diambil timahnya Ikut dia Mau gak mau dia ikut Dia cinta akal Dia sama timah Berarti Berarti penambangan timah Masih berlanjut ya Masih berlanjut Dan mohon maaf Timah yang diambil Ini baru kedalaman berapa Masih ada di dalam Bangka ini kayak timah ya Kayak timah Jadi benar juga Bangka itu dari bangka Itu apa namanya Artinya timah ya Betul Luar biasa Nah Kita Kalah cepat Dengan Malaysia Malaysia Untuk TORION ini Sudah Sudah ada Sudah sampai Kepada pemisahan Nah sekarang Apa keunggulan Kita energi Terbaru kan banyak Ada Kalau PLTA Sudah okelah Tapi sekarang ini Orang mulai Biofuel Pemerintah Pertamina Sudah sukses Membuat Biofuel 20 Sekarang menjadi B30 Boleh Bahkan yang terakhir Sudah D100 Nah itu harganya mahal Nah ini dari sisi Pricing gimana Konon kabarnya Di Amerika Hanya 3 sen 3 sen 3 sen PLN Kita sekarang berapa PLN Sekitar 8-9 Tetapi TORCON kemarin Waktu nggak salah Dia menjelaskan kepada kita Dia mau jual 6 sen Tapi ini kan baru tawaran dia Artinya Kenapa kita nggak sama-sama Amerika Ya 3 sen Bapak bisa bayangkan Kalau 3 sen Oke lah 3 sen Tetapi khusus untuk Bangka Belitung Sebagai penghasil yang utama Kita minta Kalau bisa gratis aja masyarakat Benar Manfaatnya adalah Manfaat Maksud saya Sebagai ganti lah Udah rusak Alam kita ini Sudah begitu banyak Diberi oleh Bangka Belitung Kepada Republik Nah ketika listrik murah Apa yang terjadi Harapan kita Industri harus marah Nah industri-nya pun Kita harus pilih-pilih Pilih lah industri yang high tech Jangan industri yang kotor-kotor Ya yang padat karya Seperti tekstil Sebetulnya tidak sudah padat karya juga Karena masyarakat Bangka Belitung ini sedikit 1,5 1,5 juta ya Penganggurannya hanya 4% Jadi ciptakan orang Bangka Belitung yang pintar-pintar Udah kerja high tech aja Dan orang Bangka Belitung pintar-pintar ya Ya Makan ikan Makan terasi terus Makan terasi terus Dan high tech ini Pak Maksud saya high tech itu ya robot Apa segala macam Dan kerjanya bikin handphone Bikin silikon Village lagi Seharusnya disini silikon village itu Timah barang utamanya Dan Pak Kalau misalnya tenaga Torium ini jadi Pak Tapi ini Angan-angan kita Pak ya Dulu Raffles itu Raffles nih Pak bicara Raffles ya Udah mati udah berapa tahun udah lama Panglima Inggris itu Yang bikin Singapura jadi hebat Iya Raffles Melepaskan Bangka Belitung ini Diganti Singapura Itu dengan tetesan air mata Saya baca buku sejarahnya Sebetulnya disini dia pilih ya Dia pilih sini Kalau dari jalur Dari Laut Cina Selatan Kesini udah Sangat terbuka Bapak lihat Ujung Pulau Bangka itu Cina Selatan Semenanjung Malaka Semua terbelah dua Dan langsung ke situ Dia mau menjadikan sebagai pangkalan Angkatan Laut Inggris disini Dan itu masih memungkinkan Bisa tidak kita bayangkan Ketika Thorium ini Jadi kenyataan Dijadikan suatu kenyataan Pangkalan kapal perang kita Bertenaga Thorium ada di Bangka Belitung Dahsyat gak Pak Angkatan Laut kita Pak Mantap lah itu Waduh Dan letaknya strategis kan Pak Luar biasa Natuna aman Iya Dan kalau ini PLTT jadi Iya Itu dia akan memberikan energi murah ya Semua kegiatan bisa akan jalan Sangat Dan selain Thorium Pak Ada namanya itu lantanum Sekarang saya gak salah ya Lantanum itu Bahan Bahan yang dicampur cet Itu bisa Sebagai antiradar Antiradar Jadi untuk mengelabung Gak di Gak di Gak di Gak di Kayak saya waktu itu Melaporkan hal ini Kepada Pak Menhan Karena banyak mineral-mineral Ikutan ini Sangat Sangat ketergantungannya Kepada mineral ikutan ini Ada salah satu mineral Mineral ikutan itu adalah Fungsinya sebagai pelapis panas peluru kedali Jadi menarik Ini Thorium ini adalah mineral ikutan dari timah Iya Nah ke depan Pertambangan tetap ada Tetap ada Tetapi Optimalkan Optimalkan Tapi gubernur mulai melakukan transformasi Transformasi Supaya jangan tergantung Jangan terganggu Ke pariwisata Ke pariwisata Yang punya Apa namanya Forward linkage dan Backward linkage Sedikit-sedikit Sedikit-sedikit Kita kurangi penggunaan timah ini Kalau timah murah Gak usah dijual Benar Timah mahal baru jual Sekarang mohon maaf Pak Australia punya timah Dia gak mau tambang Cina punya timah Dia gak mau tambang Kita yang punya timah Kita tambang Seperti kita butuh duit aja Betul Memang kita butuh duit Betul Tapi yang bener lah Maulahnya Dan Segera transformasi Harus Pemirsa Jangan kemana-mana Karena kami akan Berdiskusi Tentang Pariwisata Sebagai salah satu Leading sektor Di Bangka Belitung